Dalam rangka memperingati 4 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemekasan, Ahmad Syafi'i dan Halil Asyari. Bupati Pemekasan Ahmad Syafi'i menggelar bakti sosial dan santunan kepada ratusan anak yatim dan abang becak yang tersebar di 13 kecamatan di wilas tempat. 4, 3, 2, 1 Dalam rangka memperingati 4 tahun kepemimpinan Ahmad Syafi'i dan Halil Asyari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemekasan, Bupati Pemekasan Ahmad Syafi'i menggelar bakti sosial dan santunan kepada 500 lebih anak yatim serta 100 abang becak yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah setempat. Dalam acara yang ditemus dengan jalan-jalan sehat ini, Bupati Ahmad Syafi'i mengawali acara dengan melepas sekitar 5.000 peserta JJS dan depan pendopo rongkosukulat di Pemekasan dengan bersama-sama mengain becak menuju jantung kota Pemekasan. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di lingkungan PMK Pemekasan ini mengungkapkan rasa syukurnya di hadapan pibuan masyarakat Pemekasan yang memadati lapangan pendopo Pemekasan atas kepercayaan masyarakat yang selama 2 periode telah mengizinkan dirinya untuk memimpin Pemekasan. Dirinya berharap masyarakat bisa terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di wilayah setempat. Kepada seluruh masyarakat Pemekasan, Bapak anggota Korpimda, para pimpinan dan anggota DPR, saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Sehingga Pemekasan yang kita cintai ini tetap kondusif, pembangunan berjalan sebagaimana harapan kita semua. Usai memberikan santunan secara simbolis kepada anak yatim, Bupati Pemekasan didampingi forum pimpinan daerah setempat menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak yatim di lapangan bermain pendopor rongkosikwati Pemekasan. Dengan harapan anak-anak yatim tersebut menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas.